Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Emu Alim di dalam channel Mualim Channel pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tutorial tentang membuat bongsai kelapa pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang cara program pertumbuhan akar dan yang saya lakukan hari ini adalah pembersihan sabut kelapa dan rencana saya pembersihan ini tidak keseluruhan hanya sebagian kita tinggal sebagian di kebawah kita tinggal lalu kita rendam dengan air lagi supaya pertumbuhan akar sampai bawah nanti selamat menikmati 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 langkah selanjutnya adalah setelah pengupasan ini selesai walaupun ini tidak sempurna dengan pengupasannya nanti kita sempurnakan ketika tura sudah tumbuh panjang langkah selanjutnya kita gunakan perangsang akar disini saya menggunakan NPK 16-16 dengan takaran setengah sendok makan tidak seperti ini kita masukkan kita aduk setelah itu masukkan cawan bongsai kita usahakan tegak lurus seperti ini kita ganjal dengan supaya tidak miring lalu masukkan sabut sabut kelapa sisa bekas kulit tadi untuk melembapkan usahakan kita tutup lalu kita sirap lalu kita sirap dengan air supaya tetap lembab sekiranya cukup jangan sampai tunasnya ikut terendam simpan di tempat yang sejuk teduh jangan sampai tekan amat hari langsung itu bisa menyebabkan batuk kelapa pecah dan busuk cukup sekian tutorial hari ini jangan lupa klik like komen dan subscribe video ini supaya bisa membangun video ini lebih baik apabila terdapat kata-kata atau kelakuan saya dalam pembuatan tutorial ini saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada penonton saya akhiri wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati